Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Apa kabar semuanya Udah lama Nggak bikin konten Terima kasih sebelumnya buat yang sudah support Channel saya Komen-komennya Masuk-masukannya Terima kasih semuanya Dan Saya nggak bisa ngucapin Nggak bisa ngasih apa-apa Hanya bisa mengucapin banyak-banyak terima kasih Semoga kalian semua pada saat selalu Dimudahkan rezekinya Dijauhkan dari marah bahaya Panjang umurnya Dan dipermudah Urusan jodohnya Amin Kali ini Kita akan bahas Sesuatu Minyak yang Di kalangan praktisi sendiri Minyak ini bukan minyak yang Kaleng-kaleng Karena minyak ini udah cukup legend Karena saking legendnya Jarang praktisi itu Mempromosikannya Atau mungkin menaikkan ke publik Karena minyak itu sendiri Sangat-sangat ekstrim Karena minyak ini unik Unik Dan sangat lain Daripada yang lain Dan untuk Minyak ini sendiri Hampir di setiap provinsi Kalimantan Semua itu Punya Punya minyaknya Hanya saja Warnanya yang Berbeda Namun Fakum dan syaratnya Saya bisa pastikan Tetap sama dengan Yang saya akan Publikasikan ini Oke Enggak panjang-panjang lebar Ini dia Pangkanang Mungkin Ada sebagian Dari kalian yang Dengar Pernah dengar namanya Pangkanang Iya Pangkanang ini Adalah salah satu Minyak Legend Dari Tanah Kalimantan Dari tuahnya Tata caranya Fungsinya sendiri Memang cukup ekstrim Oke Pangkanang Dari fisika sendiri Memang Ada beberapa minyak Namun Kalau Pangkanang sendiri Yang oli itu Seperti ini Dia itu Tidak terlalu Kuning kali Seperti Lebih kepada Seperti Minyak kelapa Namun Bukan minyak kelapa Seperti ini Fisiknya Ini saya baru dapet Dari kakak saya Yang di Kalsel Dua minggu kemarin Baru Karena banyaknya Dari teman-teman Bahasanya Kenapa Kok gak pernah Review lagi Ini saya kasih Review Ini Ini Pangkanang Ini Pangkanang Fungsi Dan Tuhannya Tidak Dilakukan Lagi Kenapa Minyak ini Jangan Dipublikasikan Selain Harganya Yang Memang Tidak Murah Dan Untuk Apa Namanya Tata Caranya Tetap Memakai Darah Namun Yang sedikit Bikin Estrin Karena Penggunanya Tadi Itu Jika Usir tadi Sampai Emosi Karena Pangkanang Pangkanang Ini Mengandung Suatu Mantra Yang Bisa Membuat Si Target Tadi Apa Namanya Bisa Dibilang Sakit Dan Innalillah Makanya Cukup Ngeri Ngeri Dan Sangat Saya Pribadi Memang Ngeri Ekstrim Karena Inilah Warisan Tanah Burneo Tapi Memang Harganya Tidak Murah Biasanya Ini Untuk Para Fati Biasanya Dimix Dengan Minyak Minyak Lain Jadi Agar Tuahnya Tadi Tidak Se-Extreme Itu Tetap Sama Dengan Yang lain Lain Kalau Yang lain Mungkin Bisa Memindahkan Agama Atau Menggezajar Kita Tapi Kalau Ini Bisa Membuat Target Sampai Kailangan Nyawa Inilah Tadi Yang Minyak Ini Yang Sangat Sangat Extreme Dan Seperti Itulah Info Yang Saya Dapat Dari Kakak Saya Langsung Dan Dia Mempunyai Sandar Ilmunya Dan Cara Penggunaannya Pun Sedikit Unik Untuk Yang Jara Dekat Ada Tata Cara Sendiri Untuk Melambai 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 Bukan Berartinya Seperti Jangan Jalan Itu Tidak Bukan Bencong Bukan Tapi Lebih Kepada Tata Cara Pengguna Nya Jangan Tentang Memakai Darah Kenapa Semua Koleksi Minyak Saya Karena Memang Saya Suka Hal Yang Memang Sangat Extreme Otomatis Kalau Sudah Menimbulkan Sesuatu Yang Pengguna Sendiri Merasa Gimana Gitu Oke Inilah Dia Koleksinya Pangkanan Fungsi Fungsi Tetap Untuk Jarak Jauh Bisa Jarak Dekat Bisa Tapi Ini Lebih Jatuh Kepada Namanya Pengasian Pengasian Itu Luas Penjabarannya Pengasian Contohnya Macem Gendam Dirahi Pelet Tetapan Colekan Lambayan Jarak Jauh Foto Bisa Dan Inilah Salah Satu Minyak Yang Memang Legend Di Tanah Kalimantan Oke Cuman Terkadang Jalan Dipublikasikan Karena Memang Ada Oknum Tertentu Yang Memang Merubah Merubah Tuhannya Dan Merubah Warnanya Dan Itu Yang Perlu Apa Namanya Yang Perlu Dijaga Orang Asli Kalimantan Makanya Jalan Dipublikasikan Dan Memang Warnanya Tidak Murah Oke Gitu Aja Semoga Video Saya Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Nambah Wawasan Ambil Baiknya Dibuang Boluknya Karena Bagaimanapun Saya Ini Hanya Membudidayakan Atau Mungkin Membudidayakan Berbagi Pengalaman Berbagi Wawasan Buat Kita Semua Wawasannya Tanah Indonesia Kita Ini Itu Penuh Dengan Macam Macam Yang Tidak Diketahuin Orang Banyak Oke Akhir Kata Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Ya Dan Bagikan Juga Memang Video Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Oke Akhir Kata Wabilahi Watok Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata 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 Terima kasih.